Halo Sobat Youtube, jumpa lagi saya BM Tendian di Toka Helm Gunung Mas Indah Seperti biasa NHK Helmnya Sang Juara Kesempatan lagi hari libur panjang ke depan ini Masih laku juga ada satu helm ini namanya NHK GT Avenger yang Black Dock Dan kemudian helm ini cukup unik karena satu ukurannya ukuran XL Nah ini ukuran yang sangat amat langka Ya karena amat sangat langka karena ini susah dapat ukurannya ya jujur ya Biasa kalau kita pesan di order di pabrik Biasa kita paling dapat itu size M dan size L itu masih bisa dapat tapi XL ini cukup langka Dan ini Agan cukup beruntung dia bisa dapat helm ukuran XL Dan inilah penampakan helm GT Avenger Dan kemudian inilah tampak dari sampingnya Oke sekilas info mungkin ada teman-teman belum ngerti ya Helm GT Avenger itu seperti apa Ini helm adalah helm yang cukup berkelas ya saya bilang Dengan harga yang kaki 5 juga Boleh dibilang kaki 5 ya karena dengan bahannya yang cukup bagus ya Bahannya cukup oke ya Tidak kaki 5 juga harganya cukup standar sesuai kantong Dia udah teknologinya double visor Tombolnya ada disini Jadi kalau tekan ini agak keras ya dia sampai mentok segini kemudian kaca double visornya ini turun Dan ini one touch system ya Sekali tekan dia langsung masuk kaca double visornya Untuk bahannya teman-teman saya lihat bahannya cukup bagus ya Untuk bahan kacanya ya ada banyak tekukan-tekukan ya ada istilahnya aerodinamis lah Jadi ada agan Singapura juga ada tanya aerodinamisnya gimana Saya bilang ya untuk kondisi kaca yang banyak tekukan gini kan juga diperhitungkan juga ya Ada untuk belak angin dan sebagainya walaupun kecil garis-garisnya Tapi semua pasti ada pengaruhnya dan juga samping-sampingnya Untuk kelas bahan ini cukup bagus ya dari bahan ini Ini semacam apa ya Bukan karet juga dia kayak keras gitu Dan otomatis dia tidak gampang melar atau lepas ya Nah sistem stabilisernya apa Taring stabilisernya juga bagus Halus tidak tajam Jadi tidak berbahaya juga bagi user yang mau pegang pakai jari apapun juga ini aman Cukup halus pengerjaannya Kemudian logo NHK samping ini yang bikin kesan mewanya Kemudian finishing-finishingnya dia seperti tombol-tombol ini Semuanya tuh bagus tuh rapi kerjanya oke Dan juga yang bagian lubang udara atasnya juga kerjanya rapi Dia dorong dia full tutup Rapi lah orang kerjanya rapi lah bagus Tidak kayak barang-barang murahan lah Ini toko-tokonya juga oke Semuanya juga mantap habis Mengecetan juga bagus ya Ya overall ini oke punya lah Untuk harga segini dapat helm bagus begini yang kerjanya rapi bagus Dan ini udah punya dudukan Tivok Ya kita pakai pin lock yang 70S Ya agak gedean Untuk kacanya sistem racetnya cukup bagus ya Dia punya sistem penahan di atas Jadi dia kayak lock gitu Tekik! Nah kalau turun Dia kayak ada sistem kunci sedikit ada penahan disini Tekik dia kunci juga Ada pakai sisim pair dan ada sedikit sok di bagian atas Nah untuk bahan sponnya Ya lumayan lah Ini agak beda sama NHK yang lain Karena dia punya spon ada tulisan NHK, NHK, NHK di dalam Dan ya bahannya cukup halus dan lembut bahannya Beda sama yang half face yang harganya Agak dibawah dia Yang harga 300an Sponnya agak beda Ini agak lebih premium Dan kemudian yang saya sering bilang Nah ini saya buka sponnya ya Ini sponnya seperti ini Teman-teman bisa lihat Nah saya buka sponnya dan Ini yang saya bilang premiumnya disini Bagian dalamnya ini rapi Ini semua ini bahan-bahan keras Ya bahan-bahan keras yang Tidak gampang ngerusak lah Yang ini Bahan-bahannya ini rapi Dan ini padat semua Dan ini pasti fungsinya Akan meredam suara Otomatis Jadi tidak akan Terlalu bising kalau pakai helm kayak gini Makanya helm ini sangat bagus untuk pakai di toring Jalan jauh Recommended sekali ini helmnya Dan kancingannya juga oke sekali Masangnya gampang dan oke Nah ini Dia punya Karet ini apanya Penahan air hujan di bagian atas Cukup Ada dua lapis Jadi Ya kalau air hujan masuk Penahannya pasti bagus Dan kemudian Di kaca atas ini Juga ada penahan lagi Tuh teman-teman bisa lihat Ada penahan kacanya lagi ini Jadi Air hujannya udah tahan disini Lalu ada dua karet lapisan di bagian Atas ini lagi Wah mantap Abis pokoknya keren Oke Dan Dia punya anti maling kawat baja juga Udah jelasin disini Ya Overall ini helm Oke lah cukup bagus Dan sehingga ada Berapa orang di mancan negara lain ya Di Asia ya Kayak Singapura dan Malaysia juga Tertarik pengen punya ini helm Ya cuma Saya selalu bilang Kos pengirimannya Dengan helm ini lebih mahal Ungkos kirim Kalau kita kirim ke Malaysia Atau Singapura Jadi Ya kalau mereka bilang It's okay ya Tidak masalah dengan Ungkos pengiriman ya You bisa dapetin helm Semoga pengen dengar juga Apa yang komen saya sampaikan hari ini Oke ini segera saya mau siap Kirim Dan ini pembelinya Agang Nama Agang Budianto Agang Budianto Ini ukuran ISL ya Agang Di Bayuwangi Nah sekarang Saya mau cepat-cepat packing Dan setelah saya mau kirim Oke lima militan Penjelasan singkat mengenai GT Avenger Hampir seluruhnya saya bahas Dari tadi spawn Kemudian kaca Dan juga helmnya Bentuknya erogamisnya Dan juga dia double visor Dan keunggulannya apa aja Halus bahannya Pengerjanya oke Sampai bagian dalamnya juga Pengerjanya betul-betul sempurna Dan pake hati lah Oke itu aja Sekian saya dari Bintanian Kalau suka video ini Tolong di like Tolong komen yang positif Dan juga tekan tombol notification Dan jangan lupa subscribe video saya Untuk mendukung saya Untuk video saya yang berikut-berikutnya lagi Oke itu saja Terima kasih Apa adanya Saya buat video gini Semoga dari apa adanya Bisa menjadi sesuatu yang berdampak baik Dan menjadi sesuatu yang mantap Terima kasih See you in my next video Bye bye